DILAPORKAN PERKARA GELAR SULTAN RAFI AHMAD TANTANG BALIK FIRDAUS OYWOBO Laporin aja gak masalah berikut ini tanggapan Raffi Ahmad dan Andre Taulani yang dilaporkan Firdaus OYWOBO karena pakai gelar sultan. Seperti diketahui Firdaus OYWOBO baru-baru ini mengungkapkan akan melaporkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani ke polisi laporan yang dibuat Firdaus OYWOBO untuk Raffi Ahmad dan Andre Taulani lantaran dua publik figur itu dinobatkan sebagai sultan oleh netizen julukan sultan yang diberikan netizen pada Raffi Ahmad dan Andre Taulani ini lantaran mereka kaya dalam ekonominya sementara Firdaus OYWOBO yang saat ini ditunjuk sebagai panglima kesultanan tidak terima dengan panggilan tersebut untuk Raffi Ahmad dan Andre Taulani karena hal tersebut Firdaus OYWOBO ternyata akan melaporkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani yang ngaku-ngaku jadi sultan dan ia akan mengambil sikap ini lantaran menjalankan tugasnya sebagai panglima. Menanggapi hal itu Raffi Ahmad sempat buka suara. Alih-alih marah ya malah seolah menantang Firdaus OYWOBO untuk melapor. Nggak apa-apalah laporin aja gak masalah, kata Raffi dikutip dari Tribun News. Raffi Ahmad juga mengungkap jika gelar sultan itu hanya sekedar sebutan candaan dari orang-orang. Itu sebenarnya sultan-sultanan itu cuma sebutan dari orang tapi gua jadiin doa aja itu mah pura-puralah sebut-sebutan doang seru-seruan ajalah yang lebih sultan mah banyak, kata Raffi Ahmad. Sedangkan Andre sejauh ini belum buka suara soal ancaman tersebut. Namun sama seperti Raffi Ahmad Andre juga tak merasa dirinya sebagai sultan. Diberitakan sebelumnya saat melaporkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani sudah diketahui masyarakat Firdaus OYWOBO menuai banyak komentar negatif murka bak dihalangi netizen untuk melaporkan. Raffi Ahmad dan Andre Taulani Firdaus OYWOBO pun memperingatkan lagi untuk keduanya tidak memakai nama sultan. Firdaus OYWOBO pun berjanji akan tetap mensomasi keduanya jika masih memakai nama sultan. Kalau kita tegur sekali dua kali masih begitu juga yaudah kita somasi kita ajukan acara hukum-hukum acaranya kita laksanakan. Tegasnya 0.4S lebih besar dari Ia menegaskan bahwa yang dilakukannya itu sebagai tugas seorang panglima kesultanannya. Saya bukan mau melaporkan tetapi kalau masih ngeyel dan menghina itu tugas saya sebagai panglima sultan Salatin. Jelasnya Hai pemirsa Seripopo TV jangan lupa komen like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lain.